Intro Yuni Arman, seorang pengusaha asal desa Ketangi, kejahmatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tingnya memiliki kisah sukses tersendiri karena berhasil membangun usaha pribadi, berubah pabrik untuk memproduksi pakaian rajut sweater. Usaha yang dirintis dengan nama CV Aulia Fajar Collection itu mampu memproduksi pakaian wanita secara massal untuk kebutuhan ekspor. Tak tanggung-tanggung rajut sweater buatannya itu laku keras di sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, Jepang, Australia, dan beberapa negara lainnya. Saat ditemui di tempat usahanya di desa Ketangi, Yuni Arman mengaku telah merintis usahanya itu sejak dirinya tinggal di Pulau Dewata Bali. Usaha merajut sweater telah dijalani sejak 15 tahun lalu, dari hanya mempekerjakan 4 orang hingga kini mencapai ratusan orang. Berhasil membangun usaha di Pulau Dewata Bali, lantas Yuni Arman kemudian berinisiatif membangun usaha di Kampung Halaman. Dengan bermodalkan usaha yang dipunyai, dirinya kemudian membangun tempat usaha kedua, yakni di desa Ketangi, Kecomotan Purwodadi. Motivasi saya mendirikan garment di Ketangi ini, satu untuk meningkatkan terap hidup warga lingkungan setempat, yang kedua, biar setiap harinya ada kegiatan, terutama untuk regulasi keuangan. Jadi tujuan saya seperti itu untuk membantu meringankan pengangguran otomatis, biar dapat bekerja, walaupun di kampung ada pekerjaan yang rutin. Dibantu oleh keluarga dengan dukungan mesin rajut, jahit dan bordir, serta bahan baku benang yang didatangkan dari Bandung, kini usahanya telah berhasil menyerap tenaga kerja sekitar. Ada seratusan lebih karyawan dari warga sekitar yang menggantungkan rezeki dengan bekerja di tempat usaha itu. Prosesnya dari benang otomatis, dari pemintalan terus benang, setelah benang kita bikin dari rajut untuk manual, setelah itu kita proses pejahit, obras, terus finishing, kita packing, itu sudah seperti itu. Harga berapa Pak kalau di S-Ber? Harganya relatif, tergantung modal. Kalau yang best seller kita jual kurang lebih Rp40.000 per bisnis. Tapi boleh juga Pak kalau misal dibeli di dalam negeri Pak. Rajut sweater itu dibuat sesuai dengan pesanan. Dibuat untuk dipakai oleh warga yang tinggal di negara-negara yang mengalami perubahan iklim ekstrim, yakni pada musim panas dan musim dingin. Rajut sweater itu sendiri juga dibuat khusus yakni untuk musim panas dan musim dingin. Sehingga sweater itu banyak disukai dan dipakai oleh warga manca negara. Untuk pasar saat ini kita overload, tidak sesuai permintaan custom. Custom minta satu bulan kita tidak bisa, karena SDM kita masih kurang. Karena custom saya cukup banyak. Jadi kadang-kadang custom itu order bisa sampai empat bulan, baru bisa lulus. Raktunya banyak. Berarti masih ada proses pengembangan lagi Pak? Ya mudah-mudahan. Karena tujuan saya itu diperwarto 80% produksi dari Bali. Tapi ya, lihat kondisi nanti bagaimana. Mudah-mudahan tercapai. Kalau di saat ini? Ini saat ini masih 50-an, 50%. Dibuat ya. Ya, Dibuat ya. Permintaan pakaian rajut sweater saat ini sangat tinggi. Hingga membuat Yuni Arman kualahan dan belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga Yuni Arman bercita-cita akan membuat usaha yang lebih besar dengan mengembangkan pabrik di desa Ketangi. Rencana saya ya mudah-mudahan bisa meng-cover semua kebutuhan custom. Tapi untuk saat ini karena kita masih overlook, jadi ya masih butuh pembenahan sana-sini. Dari margin SDM yang harus diperbarui lah. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, tenaga kerja yang ada, Yuni Arman berharap bisa memenuhi kebutuhan pasar ekspor dengan membangun pabrik yang lebih besar dan bisa menyerap tenaga kerja lokal sehingga bisa membantu warga masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk potensi desa, ya otomatis bisa mengentaskan kemiskinan nih. Otomatis nih. Jadi pengangguran-pengguran yang banyak yang pengangguran di desa Ketangi bisa disalurkan ke rajut. Harapan ke depan, kami mengharapkan ya rajut itu tetap eksis nih. Jadi walaupun ada krisis monitor dan sebagainya, pabrik itu tetap eksis. Dari Perwodadi, Widarto Begelen Channel, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.